Perhelatan pameran Indobuiltek ke-20 kembal digelar pada tahun ini. Pameran sektor industri building material dan interior tersebut digelar di Indonesia Convention Exhibition, AIS, BSD, Kabupaten Tangerang. Mosaikart juga turut meramaikan gelaran tersebut dengan meluncurkan dua produk terbaru, yaitu Mosaik Texture dan Mosaik Light Concrete. Chief Marketing Officer, CMO, dan Founder Mosaikart, Veronica Ruby mengatakan. Ibu Veronika, Ibu Veronika Ruby sendiri, bisa jelaskan Ibu namanya dan sebagai apa di Mosaikart ini? Oke, nama saya Veronika Ruby, saya CMO sekaligus co-founder dari Mosaikart. Nah Ibu, hari ini Mosaikart mengikuti pameran di AIS, BSD ini Ibu. Bisa dijelaskan Ibu seperti apa dari Mosaikart sendiri, bergerak bidang apa, dan dari sejak kapan berdiri Ibu? Jadi Mosaikart itu pertama kali launching tahun 2019, bulan Januari. Nah waktu itu kita hanya me-launching 24 tipa aja gitu, yang kita sebut desain klasik gitu. Nah kemudian tahun 2020 kemarin kita ada kerjasama, kolaborasi dengan ada tujuh desainer Indonesia gitu. Dan itu kita bikin desain-desain khusus yang ada di bulan sini. Kalau bisa nanti bisa langsung dilihat, itu kita sebutkan namanya Singatry Collection. Nah kebetulan tahun ini, sekarang kita sedang launching satu produk baru lagi, yang kita namakan Mosaik Tekstur dan Mosaik Light Concrete. Jadi Mosaik tekstur itu, Mosaikartnya ini, kan Mosaikart itu adalah berbahan konkret ya, sudah gitu dia betul kepingan-pingan teal, yang bisa diwarna sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah Mosaik tekstur ini, permukaannya itu ada teksturnya, jadi ada tekstur kayak sandy, ada tekstur kayak honeycomb, kayak gitu. Jadi lebih, akan lebih unik dan lebih kelihatan, apa namanya, cantik lah, estetik. Jadi mungkin tujuannya itu adalah untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan teman-teman desainer yang mungkin selalu ingin ada, selalu ada material-material baru yang bisa dipakai di desain-desain mereka. Nah, kalau Mosaikart sendiri sudah berdiri sejak apa nih? Sejak 2019. 2019. Dan sekali itu, hari ini juga kita launching Mosaik Light Concrete. Jadi kita produksi konkret dengan berat yang lebih ringan daripada konkret biasa. Kita turunin hingga 30%, formulanya 30% lebih ringan daripada konkret biasa. Ya ini untuk menjawab juga bahwa kadang-kadang ada beberapa desainer yang mungkin merasa salah satu kelemahan konkret itu kan dari bobotnya yang lebih rapi berat gitu. Tapi kita sekarang sudah bisa bikin formula yang lebih ringan, jadi tetap bisa mendapatkan karakter konkret, akan tetapi beratnya bisa teratasi. Dan dari hari ini ikuti pameran ini, melihat dari tanggapan masyarakat seperti apa nih yang datang ke sini? Surprisingly ya, rame loh. Jadi memang apa namanya, kan udah 2 tahun ini kita nggak ada pameran ini. Iya, karena pandemi juga kan? Karena pandemi ya, baru kali ini kita mencoba gitu berandikan diri buka put, ambil yang ukuran standar dulu gitu. Karena mau masih tes pasar kan gitu, kayak apa nih animo masyarakat. Ternyata mengejutkan bahwa ternyata dalam pameran dari hari Selasa kemarin itu pengujungnya rame juga. Banyak yang datang gitu. Yang banyak diminati masyarakat itu yang dicari masyarakat seperti apa bu dari mosekar sendiri? Hmm, terutama kalau mosekar itu paling utamanya itu kan kita dari seni ya. Jadi seninya itu, apa namanya, biasanya kan orang kalau dalam satu bangunan, mereka kan perlu ada satu centerpiece yang mereka pakai untuk menghias ruangannya. Mereka butuh wall art atau dia butuh kayak art piece gitu. Nah, dengan mosekar ini bisa menjawab kebutuhan itu. Jadi bisa menyulap ruangan yang biasa jadi ruangannya jadi luar biasa. Atau kita selalu bilang, bring card to your home. Karena Ibu Veronika dari mosekar sendiri seperti apa yang diberikan ke masyarakat di kedepannya mungkin melalui dari pameran di SPSD kali hari ini, Bu? Oke, ya memang sih kita senantiasa ya sebenarnya, ya memang kita tuh dari awal intensi kita tuh adalah ingin memberikan pengalaman yang menyenangkan untuk user kita. Baik untuk designer, architect maupun untuk end-usernya sendiri gitu, pemilik rumah, homeowner, ataupun dari pemilik bisnis-bisnis komersial gitu. Jadi kita ingin menyajikan suatu produk yang bisa membantu mereka untuk mendapatkan dinding yang estetik dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang premium dan pelayanan yang memuaskannya. Bisa direquest banget nih, Bu ya, sesuai dengan keinginan dari masyarakat. Dan untuk tim kita juga, kita kan kebetulan ada tim desain juga, jadi bisa bantu kalau misalnya mungkin ada user yang mau bingung nih, mau disusunnya seperti apa gitu, yang kita bisa bantu untuk mendesainkan gitu. Penyusunannya, desain penyusunannya maksudnya ya? Berarti nggak hanya dari instansi, Bu ya, peminat dari mosekar sendiri, tapi masyarakat yang mungkin yang masyarakat sendiri gitu ya? Iya, iya. Kalau bisa dijelaskan, Bu, peminatnya itu banyak kan dari milenial kan atau seperti apa, karena anak-anak muda juga banyak tadi yang tertarik dengan seperti ini kan? Iya, iya, benar. Jadi memang pasarnya bervariasi banget ya. Jadi kalau yang biasanya memang ibu-ibu rumah tangga lah ya, atau maksudnya orang yang sudah berkeluarga itu pasti lebih, karena udah punya rumah sendiri, terus dari itu mereka juga udah mulai ngebangun rumahnya sendiri gitu, udah butuh material baru. Terutama sih yang peminat kita, pemakai kita utam itu orang yang pecinta seni sih, pecinta keindahan. Karena mereka suka, apa namanya, orang-orang yang suka seni interior, mereka ingin ruangan yang kelihatan spesial, ingin kelihatan berbeda, kayak gitu. Jadi mereka pakai produk kita. Nah, untuk anak-anak milenial pun juga mereka, juga kan banyak sekarang anak-anak kan yang bikin podcast. Lagi ngetrend banget kan, bikin podcast. Atau mungkin mereka kalau punya telah usaha, restoran, atau coffee shop gitu ya, yang kayaknya mereka ingin punya satu spot, di mana spot itu bisa jadi tempat Instagramable, yang nanti mungkin diharapkan bisa viral atau apa-apa. Nah, itu biasanya kalangan milenial itu juga pakai produk kita, itu cocok banget gitu. Kita udah dipakai di beberapa coffee shop juga sih, dan restoran gitu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!